Intro Sebelum malemingan, kayak biasa, buka sosmed dulu ya kan Cari informasi-informasi terkini dan juga yang seru-seru Ya kalau kalian seru, ya gak apa-apa Paling gak dapet seedpost dan juga komentator member VTube Dan yang itu adalah sebuah apa ya Kalau gue menyebutnya hiburan gue selama ini Jadi ketika gue menyebut hiburan Agak jauh-jauh dari buka sosmed baca komentar orang-orang berprestasi Nah kalau sekarang, gue ketika buka sosmed malah dapet berita terbaik yang pernah gue liat Ya masih seputar wibu-wibu juga sih Tapi ini adalah sebuah berita yang gak pernah gue habis thinking Yaitu adalah ketika gue dapet berita dari anime trending Bahwasanya Hattaraku Mausama dapet season 2 Gila menurut gue, ini gila Ini ngeri sih, menurut gue ini ngeri banget Karena gue gak pernah habis thinking Kalau misalnya anime Hattaraku Mausama Itu bener-bener akan dapet season 2 Dan itu bagi gue pribadi adalah hal yang luar biasa Kenapa? Gue nunggu 8 tahun Sorry gue rada sakit ya Karena ini sebelum melamingan gue Gue nunggu 8 tahun Untuk anime ini rilis Dan ternyata beneran gitu Gue kira, nah setahun lah Mungkin cuma satu season Season 2 Ma Tahayo Ya ternyata dan ternyata Dapat season 2 Tetapi Ketika gue liat poster promotionnya Kenapa bau-bau ganti studio ya Season 1 nya itu di handle oleh White Fox Tapi ketika liat posternya ini Bau-bau ganti studio nya itu merebak Soalnya gue ceknya itu Memang sudah banyak beberapa sumber berita yang menyebutkan Tapi gak menyebutkan apakah ganti studio apa enggak Jadi kalau misalnya bener-bener ganti studio Ya lu pada sabar aja Buat yang gak tau Ini anime bercerita tentang seorang raja iblis Yang dia itu melarikan diri Tapi melarikan dirinya ke dunia manusia Di dunia manusia itu dia Sebenernya ingin melarikan diri aja Sembari mengumpulkan kekuatan dia Untuk kembali ke dunianya Untuk mengambil alih dunianya Yang telah diambil alih oleh pahlawan Intinya sang raja iblis ini kalah perang Tetapi ketika di dunia manusia Dia malah bekerja sebagai tukang Jaga Restoran fast food bersama dengan seorang cewek ya Dan juga nanti pahlawan itu Malah nyari-nyari dia sampai ke dunia manusia Saat cuman sang pahlawan ini malah iba Raja iblis yang terkenal kehebatannya itu Tiba-tiba jadi pesuruh manusia gitu Dengan wajah senyum Dan juga apapun belinya diskon Lalu saja sang pahlawan wanita ini Sakit hati, kejang-kejang dan gak nyangka Laki-laki yang terkuat yang pernah dia temui Sekarang malah jadi pelayan di sebuah restoran fast food Oke itu sinopsis sederhananya Dan untuk kesen dua Kelihatannya sih bakal rilis tahun ini Mengingat ini masih bulan Maret Sorry ya Gue harus sedikit pilak Mengingat ini masih bulan Maret Dan kemungkinan besar sih Menurut gue pribadi akan rilis di fall 2021 Tapi itu tergantung juga Tergantung seberapa banyak cash Dan juga announcement-announcement lain Kalau announcement-announcement atau pengumuman-pengumuman lain itu cepat Disampaikan kepada halayak Menurut gue artinya juga akan cepat disampaikan Atau dirilis ke halayak Jadi itu aja sih yang bisa gue kasih tau pada temen-temen Ada gue juga hidung gak enak banget Jadinya mungkin lo yang gak nyaman juga ketika nonton video Oke thanks for watching Gue CRY and see you next time Terima kasih